Intro Kerecuan ini terjadi di penghujung aksi unjuk rasa yang dilakukan perhimpunan mahasiswa hukum Indonesia di depan Mapolres Sirebon, Kota Rabu Sore. Masa yang berusaha merangsak menemui pimpinan Polres terlibat saling dorong dengan petugas yang memblokade pintu masuk. Bahkan petugas harus memukul mundur Masa yang terus mendorong. Dalam aksi yang kedua ini, Masa Perhami mendesak kepolisian untuk menuntaskan kasus FINA yang sudah berlarut-larut selama 8 tahun ini. Transparansi penyelidikan hingga penyelidikan pun harus dilakukan petugas terkait kasus yang menjadi perhatian publik, hingga Presiden Jokowi. Bahkan Masa pun meminta ke Polres untuk buka suara terkait kelangsungan kasus yang bermuara di Polres Sirebon, Kota ini. Masa menilai kinerja kepolisian patut dipertanyakan karena lamanya proses penanganan kasus FINA. Bahkan penghilangan dua DPO turut membuat kacau kasus yang saat ini ditangani Polde, Jawa Barat ini. Masa pun meminta itu Rudiana segera terbuka terkait kasus yang seharusnya ditangani reskrim di awal, justru ditangani oleh sat narkoba di mana saat itu Rudiana bertugas. Polres Sirebon, Kota, tapi dua kali juga Polres Sirebon, Kota itu tidak menemui kami. Berarti kami beranggapan bahwasannya ada apa dibalik ini semua. Ada apa di Polres Sirebon, Kota? Kan begitu. Karena instruksi daripada Presiden saja tidak dilengar. Apalagi instruksi dari masyarakat juga dari kami, Permahi Sirebon Raya. Tuntutannya apa ada, Mas? Kalau tuntutan sama, seperti yang kemarin yang pertama, kita juga menuntut kasus ini untuk ditangani secara transparan, menuju tinggi keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum. Tapi kan ketiga-tiganya per hari ini juga kita tidak bisa melihat itu. Selain aksi di depan Mapolres Sirebon, Kota, Masa juga sempat memblokade simpang empat siliwangi dengan membakar ban.